Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa TVRI dimanapun anda berada Semoga dalam keadaan sekolah fiat Penuh dengan nikmat iman, islam Dan terpenting juga adalah bagaimana Di kamis pagi hari ini Insya Allah Allah curahkan nikmat Berupa tidak cuma hanya kesehatan Tetapi adalah nikmat menuntut ilmu Dan hari ini insya Allah Kita akan belajar langsung dari guru kita semua Dan beliau pun Alhamdulillah Sudah hadir dengan kita dan kita selalu mendoakan Untuk beliau semoga selalu Sehat selalu memberikan keberkahan Baik ilmunya Hidupnya Bahkan terpenting adalah kita selalu dinawangan Tentang keilmuan-keilmuan tasawufnya Kita hadirkan beliau Sudah hadir yaitu Syekh Muhammad Fatur Haman Assalamualaikum Syekh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Syekh Alhamdulillah baik Sehat ya Alhamdulillah Kalau melihat Syekh Saya termasuk yang Apa ya Menurut saya panutan Karena Kita tahu bagaimana Ternyata ilmu tasawuf ini Ya mungkin Saya sejak dari Saya lahir sampai sekarang itu Saya baru tahu Terkenal tasawuf itu Cuma ada satu nama Syekh Fatur Rahman Syekh Muhammad Fatur Rahman Dan Alhamdulillah Ini tidak cuma hanya Untuk kita juga Pemirsa di rumah ya Belajar Bahwa ternyata Ilmu disampaikan beliau ini Ternyata Yang menuntun ke arah kebaikan Yaitu di akhirat nanti Nah Kaitan tema kita hari ini Syekh ini bagus banget nih Temanya adalah Awal Perjalanan Ibadah Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 bapak ibu sekalian pemirsa tpri yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala memuji dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari hati yang paling dalam bukan basa-basi memuji dan bersyukur dari hati yang paling dalam hati yang benar-benar sadar dan merasakan bahwa Allah lah yang menggenggam diri kita Allah lah yang mengatur urusan makhluk-makhluknya di langit dan di bumi tidak akan terjadi satu peristiwa di jagad raya ini tanpa seizin dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah telah gerakan hati kita khususnya bapak ibu sekalian dari Cisarua gimana kabarnya nah aman ya berangkat ke sini hatinya dulu atau kakinya dulu ayo hatinya kakinya Oh hatinya terpanggil maka kakinya pun ikut merangkah ya maka mudah-mudahan segala keutamaan yang ada di majelis ini diberikan kepada kita sekalian Bapak ibu sekalian kita membahas tentang ilmu tasawuf ya di ilmu tasawuf itu maudunya atau objek kajiannya adalah kolmu kita nih Bapak ibu sekalian boleh ditanya apa enggak boleh boleh ya kira-kira apa yang paling berharga dalam hidup ini ayo Bu apa Bu ayo suami-suami berharga gak bapak rumah-rumah berharga waktu Oh sehat apa sehat apa lagi ilmu apa lagi anak-anak nah ini ini belum tepat jawabannya fara ulama al-muhakikun fara ulama yang telah mencapai hakikat tidak terjebak dengan kulit mencapai hakikat beliau mengatakan alkohol buhwa jauharul insan bahwa kolbu manusia adalah sesuatu yang paling esensial satu yang paling maha dan berharga dalam diri kolbu kita jadi jangan dianggap yang hebat yang waktu mobil mewah fasilitas mewah jabatan tinggi bukan Hai tapi yang paling berarti dan berharga dalam hidup ini adalah kolbu kita minimal ada dua alasan nih masrakat apa tuh alasanya dua Staden yang pertama alasannya semua tindakan manusia dan ucapan manusia semua mengalir dari kolbunya kalau kolbunya jahat kolbunya kotor maka ucapannya tindakannya kotor dan jahat pula ketika kolbunya bening bersih karena terjaga maka ucapan dan tindakannya dunia pun akan bersih itu yang pertama yang kedua alasannya karena hidup kita di dunia ini hanya sementara Buhan Nabi mengatakan hiduplah di dunia ini seperti kita mengembara Gorib sedang mengembara nah disaat selesai kehidupan dunia ini maka manusia akan memasuki alam berikutnya apa yang akan kita bawa pulang jabatan berakhir fasilitas tidak bisa ikut Hai yang ikut menghadap kepada Allah adalah kolbu kita kita akan menemukan satu hari semua akan menemukan satu hari ini dimana di hari itu tidak ada manfaatnya harta tidak ada manfaatnya anak kecuali orang yang pulang menghadap kepada Allah membawa hati yang selamat Alhamdulillah Hurra Bilalamin Pemirsa kita sudah kembali lagi di studio dan kami ucapkan banyak terima kasih atas keterjaan Bapak Ibu Pemirsa di rumah yang sama-sama hari ini kita belajar bagaimana ilmu tasawuf ini menjadi salah satu bekal kita nanti di akhirat nah Syekh tadi sampaian itu baru satu ya ternyata sebuah kegiatan kita ucapan tindakan itu di bermula dari kolbu nah yang satu lagi nih Syekh ya jadi yang kedua alasannya adalah di saat kita pulang kepada Allah kolbullah yang akan kita bawa pulang kepada Allah jadi bukan jabatan kita bukan harta kita bukan fasilitas kita tapi kolbu ya Nah kolbu kita jangan jadi tempat sampah buruk sangka tetangga beli para bola dia beli tayung panas gitu ya ilmu tasawuf itu satu ilmu dari ilmu keislaman yang lain selain ilmu tauhid dan ilmu pikih baru yang ketiga ilmu tasawuf wapi haki koti amrihi ruhul Islam wajau haru dan hakikat ilmu tasawuf itu adalah ruhnya dalam Islam sekaligus mutiaraknya suatu yang paling berharga di dalam ajaran Islam jadi kalau kita tidak mempelajari ilmu tasawuf jasad tanpa ruh kira-kira bisa hidup apa enggak nggak bisa hidup betul Nah begitulah pentingnya ilmu tasawuf nah di pagi hari ini kita akan membahas tentang awal utori awal perjalanan ibadah kepada Allah subhanahuwata'ala kita ambil dari satu kitab ini kitab yang dikarang oleh al-habib abdullah bin alwi al-haddad alhadrami asyafi rahimahullah beliau mengarang kitab namanya adabu sulukil murid etika suluk itu perjalanan al-murid murid itu orang yang berkehendak kepada Allah dan hari akhirat nah dipanduklah dalam kitab atau risalah ini di dalam babnya beliau menjelaskan tentang awal perjalanan beribadah kepada Allah subhanahuwata'ala kita bacakan sedikit Bismillahirrahmanirrahim ketahuilah sesungguhnya awal perjalanan ibadah kita kita bisa melangkah untuk beribadah apabila ada pendorong atau pembangkit yang kuat yang Allah tanamkan kedalam kolbu kemudian pembangkit atau pendorong yang kuat itu mendorongnya supaya kolbu menghadap kepada Allah subhanahuwata'ala dan hari akhirat berpaling dari kehidupan dunia kalau dalam kolbu kita belum tertanam dorongan pembangkit yang kuat sehingga kolbu kita menghadap kepada Allah dan hari akhirat berpaling dari kehidupan dunia maka kita tidak akan bisa melangkah memulai beribadah kepada Allah subhanahuwata'ala maka ini Ustadz dan Ustadz mula kolbu ini membutuhkan pendorongnya pembangkitnya maka gambarannya itu semua manusia itu bener-bener makhluk yang di uji oleh Allah ada dua potensi dalam diri manusia pertama kolbu yang kedua nafsu jadi manusia itu adalah perpaduan makhluk langit dan makhluk bumi ini unik sekali disebut makhluk langit karena ada yang Allah ciptakan yang Allah tiupkan itulah kolbu yang kedua manusia disebut makhluk bumi karena jasmani kita unsur biologis kita dari tanah jadi manusia ini makhluk yang unik perpaduan antara makhluk langit dengan makhluk bumi disatukan nah kemudian menjadi tarik-menarik ini antara kolbu nafsu dengan nafsu nafsu itu sahwat yang hanya ingin memenuhi kebutuhan biologisnya maka kalau berbicara nafsu itu ibu-ibu yang ada itu makan betul minum kuliner jalan-jalan shopping lah tuh tuh shopping kalau udah shopping senyum-senyum Nah itulah bawaan dan dorongan dari sahwat nafsu Allah yang telah menciptakannya sekaligus menguji kepada manusia zuyinalinas hubushahawati minan nisa ilah akhir ayat Allah lah yang telah menghiasi manusia dengan sahwatnya nah sahwat ini hanya ingin memenuhi kebutuhan biologis kita ya Nah maka oleh sebab itu kolbu manusia ini membutuhkan pendorong dan pembangkitnya supaya mampu menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah ini ada satu kata yang menarik sih tadi disampaikan oleh Ustadz Eden sama Ustadz mula bahwa ternyata gitu ya ini perjalanan kita tuh harus jelas arahnya nih ya ada satu tadi ayatnya terakhir disampaikan kenapa atau kalian pergi ke sana gitu nah ini menurut saya jadi bingung apakah memang ternyata manusia ini kalau nggak benar-benar tahu kolbunya nggak tahu di dalam dirinya sehingga mohon maaf akhirnya salah arah nih perjalanan hidupnya gimana sih ya Allah subhanahu wa ta'ala menyindir kepada orang-orang yang nggak tahu arah atau goal dalam hidup tujuan hidup maka Allah berpilman fa'aina tadhabun kenapa kalian pergi ke sana atau mau kemana kalian pergi nih manusia nggak tahu arah dan tujuan tadi ada yang menjadi tujuannya hartanya jabatannya fasilitasnya nah mereka tidak tahu arah dan tuju atau goal dalam hidup nah maka Alquran risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW menuntun kepada umatnya bahwa kita itu punya goal kita punya arah betul itulah Allah subhanahuwata'ala dimana semua manusia makhluk akan hancur kecuali Allah subhanahuwata'ala Jadi jangan salah kita punya orientasi hidup tujuan hidup tujuan hidup kita adalah Allah subhanahuwata'ala itulah makna dari la maksuda illallah tiada yang dimaksud tiada yang dituju kecuali Allah subhanahuwata'ala betapa indah kalau kita sudah mencipta-citakan Allah dalam hidup ini jelas jelas arahnya jelas langkahnya membuat batin kita menjadi tenang maka kalau harta yang jadi tujuan semakin resah dan gelisah ya sebelum didapatkan takut nggak dapat sudah dapat takut hilang ya jadi yang ada gelisah takut gelisah seperti itu tapi kalau Allah dijadikan golnya dijadikan tujuan maka kita kita akan tenang kolbu kita akan tenang Nah maka disinilah kita sebagai umat Islam punya arah punya orientasi punya tujuan dalam hidup jangan mencari yang lain Allah dan dan Ridho nya lalu harta dan jabatan tuh apa hanya media balagun ilal akhirah media untuk menghantarkan kepada tujuan kita yaitu akhirat akhirat kita maka Insyaallah diberikan jabatan amanah amin diberikan harta yang berlimpah amanah kenapa karena merasa itu titipan dari Allah bukan harta kita dimana Allah mengklaim lillahi mafis samawati wa mafil'ar milik Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi lalu mana milik milik kita nggak ada milik kita Iya jadi milik kita itu hanya majazi yang hakikinya adalah milik Allah wa Anna ila rabbikal muntaha sesungguhnya kepada Tuhan mula berakhir semua urusan nah inilah kita arahkan tujuan kita kepada Allah Jadi kalau ibu-ibu masak di rumah mencari domu ya Allah nyucinya hanya mencari domu ya Allah maka Insyaallah tidak akan menggerutu bapak-bapak juga pagi-pagi mencari rezeki ke kantor ke sawah ke ladang ingin mencari domu ya Allah nah ridho Allah ini sesuatu yang paling mahal sebab kita akan raih dari dunia sampai nanti di akhirat yang abadi nah maka oleh sebab itu kita akan menjadikan Allah dan hari akhirat sebagai tujuan apabila dalam kolbu kita ada ba'ithun kowiyun pendorong yang kuat nasya ibn al-tawila as-sakandri dalam hikamnya pendorong yang kuat itu pembangkit yang kuat itu namanya adalah cahaya Nur cahaya Coba di studio ini kalau enggak ada cahaya bagaimana ya kira-kira bisa beraktifitas apa tidak nah jadi cahaya itu adalah pendorong yang kuat Alhamdulillahirrahmanirrahim terima kasih pemirsa yang setia menonton bersama kami kita sama-sama belajar di kajian di hari Kamis bersama seh ma'amas Fatur Rahman dan mudah-mudahan hari ini kita banyak belajar bagaimana kita mengenal kolbu kita nah saya ini gimana sih kan banyak orang yang kadang ah saya perlu belajar dulu nih asem melihat dulu deh contoh misalkan ya kamu dulu deh baru saya ikuti dan sebagainya yang benar itu gimana sih apa diri kita dulu apa kita lihat dari orang lain dulu ya tentu kita mulai dari diri sendiri ya ya Yuhalladina amanu kuang pusakum wa ahlikum narok Hai orang yang beriman perihara lah dirimu sendiri ya baru ahli jadi ada skala prioritas ya ibadah binapsi memulai dari diri sendiri memang menarik ini kesadaran mengeluarkan jakat sadar Tuhan di kolbek Iya makanya kalau kita lihat ketika nabi wafat ada sekelompok orang sholat si mau ya tapi jakatnya mau sampai saya bakar sidik memerangi nah jadi untuk mengeluarkan harta itu memang sulit sekali perlu kesadaran yang dalam makanya kita tidak akan bisa memulai proses ibadah tanpa ada kesadaran di dalam kolbu kita betul mari kita perdalam lagi nih ungkapan Syekh Ibnu Atta'illah As-Sakandar dalam hikamnya beliau mengatakan an-nuru jundullah cahaya Allah itu adalah jundul kolbi tentaranya hati jadi hati itu butuh tentara yang mendorong mendorong supaya menghadap kepada Allah mau bangkit beribadah nah cahaya Allah ini adalah tentara dari hati kita kamaana zulmata jundul nafsi seperti kegelapan itu adalah tentaranya hawa nafsu jadi dalam diri manusia itu ada tarik menarik antara kolbu dan nafsu kolbu membutuhkan tentara itulah cahaya Allah nafsu tentaranya adalah kegelapan ya tadi hanya makan minum main itu aja yang ada dalam pikirannya jadi di dalam diri manusia ada tarik menarik antara cahaya dan kegelapan sehingga ketika Allah subhanahu wa ta'ala faidah aradallah ayansuro abdahu amaddahu bijunudil anwar ketika Allah bermaksud ingin menolong hambanya maka Allah beri pertolongan dengan tentara-tentara cahaya ini ini yakini pasti ibu-ibu kolbunya banyak tentara nya banyak cahayanya sehingga datang ke tempat ini Amin mas rajin ngajinya berarti dalam kolbu kita banyak tentara hati itulah cahaya Allah tapi kalau kita susah ngaji susah sholat itu yang ada-ada tentara nafsunya yang banyak tentara nafsu kita yang banyak maka disini terjadi tarik menarik dalam diri manusia nah maka oleh sebab itu bagaimana caranya supaya cahaya Allah yang menjadi tentara kolbu itu banyak masuk ke dalam kolbu kita maka yang pertama adalah kita harus senantiasa hadir di majlis ilmunya ahli Allah ada ahli Allah ya wajau bakar ku ada ahli Allah Allah punya keluarga maksudnya bukan Allah punya keluarga bagi orang yang ahli zikir yang sudah cintanya kepada Allah disebut ahli Allah Hai nah ketika kita duduk di majlis ahli Allah maka ketika kita melihat wajahnya jadi tambah cahayanya masuk ke dalam kolbu tambah semangat ibadahnya menjadi motivasi di dalam beribadah kepada Allah subhanahuwata'ala atau yang kedua kita yang ditatap oleh ahli Allah Hai tatapan ahli Allah itu ketika melihat jamaahnya melihat muridnya itu penuh dengan rahmat kasih sayang Allah subhanahuwata'ala penuh dengan doa-doa terbaik yang keluar dari kolbu ini ahli Allah jadi akan berlimpah cahaya Allah ke dalam kolbu kita nah inilah tips supaya kita mendapatkan cahaya Allah karena cahaya Allah itu adalah tentara nya kolbu kita yang mendorong kita semangat beribadah kepada Allah ini pembelajaran berharga Insyaallah maka kita menarik ini karena di sini ini ada bagian bajinas nih Pak jauh bakar masih inget nih Pak jauh bakar dalam sejarah Islam itu ada yang disebut dengan amul wufud amul wufud tahun banyaknya perwakilan-perwakilan menghadap kepada Nabi setelah patuh makkah satu setelah makkah bebas dari kapirin dan musrikin mereka bondong-bondong masuk Islam melihat akhlak Nabi yang mulia memaafkan begitu saja kezoliman mereka berbondong-bondong masuk Islam datanglah namanya amul wufud tahun dimana banyak perwakilan datang menghadap kepada Nabi ada satu perwakilan dari bahrain bahrain itu penduduknya majusi menyembah berhal menyembah api bahrain itu asalnya di bawah kekuasaan Romawi datang pimpinannya itu menghadap ke Nabi di Madinah dan menyerahkan wilayahnya ke Nabi tapi mereka belum masuk Islam Kenapa mereka melihat indahnya ajaran Islam di Romawi yang pakir dan miskin itu enggak ada yang membantu tapi dalam ajaran Muhammad ada satu ajaran penting setelah sholat dimana yang menghubungkan antara yang mas miskin dengan yang kaya apa namanya Jakarta Masya Allah ya ini yang membuat pemimpin dari bahrain ini menyerahkan wilayahnya ingin di bawah kekuasaan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun mereka belum masuk Islam karena ada satu nilai ajaran yang luhur dalam Islam aspek sosial memperhatikan yang pakir memperhatikan yang miskin lewat Jakarta menghubungkan yang miskin dengan yang kaya betul nah ini kesadaran yang luar biasa kalau kita sudah sadar dalam harta kita wapi amwal himhaku ma'lumun lisa ilina wal mahrum dalam harta kita Allah titipkan ada hak mereka yang pakir yang miskin kemudian kita sadar kolonya untuk mengeluarkan itu semua ini yang sungguh luar biasa nih bisa mengeluarkan hartanya di jalan Allah subhanahuwata'ala karena hatinya ada tentara hati ada cahaya Allah Allah subhanahuwata'ala Wah ini menarik sekali ya jadi kita makin paham bahwa ternyata di agama kita muslim itu begitu indah mengatur bahkan Rasulullah pun ya melihat bahwa ini banyak sekali yang harus memang kita bisa berikan amal terutama pada sesuatu kita nah saya mungkin nanti ada pembahasannya lebih detail juga sama dengan Pak Abu Bakar nih yang menarik ya bahwa ternyata kita dikenalkan di dalam rukun Islam kan ada zakat ya saya baru tahu juga ternyata zakat itu di zamannya ketika kisah tadi itu sampaikan bahwa akhirnya yang menjadi pemperantara ya itu jembatan ya antara memang yang bersukupan untuk berbagi pada yang pakir miskin dan sebagainya seperti itu nah seh kan gak gampang loh orang ngeluarkan itu bener ya udah gampang ya apalagi misalnya gini oke lah kalau masih berzakatnya 50.000 yaudahlah kasih ya tapi kalau udah berzakatnya misalkan 100 juta 200 juta kira-kira tuh ada godaan lagi bahkan miliaran bahkan miliaran tuh seh itu gimana sih atara nafsunya kok punya atau gimana godaan yang inilah pentingnya kita belajar tasawuf supaya mengamalkan Fiki syariat itu jadi mudah kalau hatinya enggak bertasawuf berat bakil yang ada udah pelit udah buntut kasiran ya ini kan hartaku ini kan keringatku selalu begitu egois ya ini hartaku akhirnya enggak mau mengeluarkan sebagian hartanya maka kalau kolbu kita belajar ilmu tasawuf tadi bahwa semuanya tuh itu milik Allah ya lillahi mafisa mawati wa mafil ar milik Allah apa yang di langit dan di bumi lalu apa mana milik kita betul jadi hanya titipan maka oleh sebab itu kesadaran kita yang paling dalam ketika kolbu kita ada pembangkitnya itulah cahaya Allah itulah tentara kolbu kita akan ringan enteng senyum mudah mengeluarkan harta di jalan Allah subhanahu wa ta'ala amin alhamdulillah yurrohabilalamin semakin pagi kita semakin insya Allah bertambah ilmu kita nah seh ini menarik nih ini udah bicaranya bahwa kita pengen banget ya belajar dari mutasaf ini adalah kita punya artinya tadi ya tentara Allah di hati kita adalah cahaya-cahaya ilahi nih tapi kan gampang sih kalau kita berpikirnya bahwa ya mesti belajar agama dulu misalkan atau mesti belajar ngaji dulu solatnya benerin dulu sebagainya gitu tetapi ada foto pendukung lainnya misalkan perlu fisik yang benar-benar ataupun kesehatan yang baik nah apakah memang kayak kita kan Rasulullah tuh senang ya diantaranya akan senang olahraga menurut saya ya ya olahraga yang yang di syakil Rasulullah seperti berkuda dan sebagainya gitu nah seh ini apa bagian juga bahwa ternyata perjalanan ibadah kita bisa jadi adalah bagaimana kita mau siapkan kesehatan fisik untuk menerima cahaya-cahaya Allah ini menjadi bekal terutama di dalam kolbu ya jadi ajaran agama kita itu komprehensif lengkap jadi di agama kita adalah ajarannya menghubungkan makhluk dengan Allah menghubungkan makhluk dengan makhluk aspek sosial termasuk juga agama kita memperhatikan jasmani dan ruhani ya jadi bukan hanya melulu ruhani melupakan jasmani maka harus sehat dua-duanya ya maka ada istilahnya adalah rialdoh ruhiyah bagaimana melatih mengolah ruhani kita dalam ilmu tasawuf ada rialdoh ruhiyah bagaimana mengolah ruhani kita mengolah kolbu kita supaya kolbu kita sehat kolbu kita kuat nah tentu mengolah juga jasmani kita kalau kita lihat perjalanan Rasulullah SAW insan kamil manusia yang sempurna ya karena rohani kita butuh dukungan jasmani yang kuat jasmani yang sehat Nah maka kalau kita misalnya pagi-pagi sudah bangun kemudian kita berzikir dan berwirid maka itu akan sehat lahir dan batin kita jadi jam tiga kita sudah bangun setengah empat kita sudah bangun sepertiga malam kita sudah bangun sudah sholat ya maka yang gerakan bukan hanya rohani kita saja tapi jasmani pun kita bergerak begitu hebat ajaran Islam itu mengatur waktu masyarakat ya kita dimakruhkan tidur kalau larut malam ya betul apalagi yang tidak bermanfaat betul kenapa nanti dikhawatirkan tidak bisa sebangun sepertiga malam nah kebanyakan orang itu beraktifitas sampai larut malam sehingga bangunnya ada kesiangan ya Nah ternyata menurut ilmu kesehatan bahwa tidur di malam hari itu lebih baik Hai apa awal lebih baik awal kemudian bangun sepertiga malam itu menyehatkan visi kita nah ini adalah amalan yang luar biasa kita ingin sehat jasmani kita juga ingin sehat Ruhani kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Pak Cerepudin dari kota Balikpapan salah seorang kruh kapal pengoboran lepas pantai yang berada di Balikpapan pemirsa terambi Islam di TVRI dari kota Balikpapan ingin bertanya kepada saya apa kira-kira tanda-tanda ibadah seseorang itu telah diterima saya saya ulangi apa kira-kira tanda-tanda ibadah seseorang itu telah diterima oleh Allah SWT sekian saya mohon penjelasannya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya itu di tengah laut tuh pengoboran ya lepas pantai ya saya gimana saya pertanya bagus banget nih bagaimana tanda-tanda seseorang diterima amalnya atau ibadahnya pada Allah ya ada dua tandanya yang pertama adalah dari aspek Zohirnya jadi aspek syariahnya yaitu mutabatuh sunnah mengikuti sunnah Rasulullah s.a.w. jadi amalan ibadah itu diterima oleh Allah apabila sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita apa yang dicontohkan oleh fara ulama yang dipahami oleh fara ulama dari aspek Zohirnya dari aspek ilmu Zohirnya seperti itu jadi sesuai dengan sunnah Nabi apa yang dipahami oleh fara ulama lalu yang kedua aspek batinnya kalau kolbunya sudah klik dengan Allah jadi kalau kolbu kita sudah klik sudah nyambung terkoneksi dengan Allah maka kita akan mendapatkan ketentraman batin kepuasan kolbu kita nah maka kalau kita melihat rukun agama kita tiga iman Islam dan ihsan iman wilayah keyakinan dan kepercayaan Islam wilayah ketundukan ihsan dimana kolbu kita sudah klik dengan Allah kolbu yang merasa seolah-olah melihat Allah atau kolbu yang senantiasa merasa ditatap oleh Allah subhanahuwata'ala Jadi kalau kolbu kita sudah merasa ditatap oleh Allah kolbu kita terkoneksi dengan Allah pasti kolbu kita akan tenang pasti kolbu kita akan damai pasti kita akan menemukan yang namanya wajadah halawatal iman manisnya iman ini Bapak Ibu yang hadir studio nih ibadah kita masih pahit-pahit atau sudah manis Ayo jujur masih pahit-pahit ya kapan manisnya ini apa nano-nano hahaha jadi kalau ibadah kita masih pahit-pahit dirasakan berarti belum klik kolbu kita dengan Allah belum terkoneksi kolbu kita dengan Allah sehingga belum merasakan manisnya iman maka para ulama subi mengatakan permulaan permulaan bidayahnya permulaan ibadah kita itu adalah pahit harus sabar di memulainya itu pahit harus sabar nanti nihayahnya ujungnya adalah manis maka bersyukur kepada Allah itu makanya di ibu-ibu Bapak sudah tahu enggak amalan ahli surga apa ayo bu tahu nggak bu yang dapat umroh bayar sendiri ayo amalan ahli surga tuh zikir kepada Allah kenapa karena zikir itu adalah nikmat menyebut sang kekasih betul mendengar menyebut sang kekasih itu membuat hati kita itu gembira happy nah maka ahli surga itu amalannya tinggal satu nggak usah solat lagi nggak usah puasa lagi cukup berzikir kepada Allah karena zikir adalah kenikmatan bersyukur memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala saking nikmat Allah yang begitu besar di luar hitungan kita kenikmatan surga itu sehingga yang ada keluar alhamdulillah alhamdulillah iladhi sodakona wa'dah itu amalan ahli surga segala puji milik Allah yang telah menepati janjinya nah jadi nihayah ujung dari ibadah kita adalah nikmat bersyukur kepada Allah nah mudah-mudahan nih Bapak Ibu sekian sudah menemukan ini yang nikmat beribadah amin jadi ibadahnya nggak terpaksa lagi nggak Allah aduh Allah aduh nggak tapi Alhamdulillah 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 jadi kolbu kita sudah merasakan kepuasan coba sekarang kalau makan nggak ada selera gimana kira-kira enak ambar-ambar bener makan kalau nggak ada selera nggak enak itu namanya makan orang sakit nah kalau ibadah kita masih pahit berarti kolbu kita masih sakit tapi kalau kolbu kita sehat ternyata ibadah itu adalah anugerah terbesar ketika Allah berikan kemampuan taat kepada Allah ketaatan itulah anugerah yang Allah berikan jadi menatap ibadah itu adalah kita diperintahkan oleh sang kekasih adalah kenikmatan dan kebahagiaan nama kalau sebab itu mudah-mudahan nih kalau kita belajar tasawuf terus amin kalau bukita akan menemukan wajadah halawatal iman menemukan manisnya iman jakat itu nikmat membuat senyum orang pakir meskin itu membuat kita senang kita bahagia ya berbagi dengan sesama itu kenikmatan betul melihat orang lain senyum kita pun bahagia ini sesuatu yang luar biasa itu semua mengalir dari kolbu yang bersih kolbu yang terjaga kolbu yang ditempa terus dengan ilmu tasawuf Alhamdulillahirrohabila'alamin kita sudah kembali lagi di studio kita lanjutkan nih saya tapi saya kalau saya mau nanya kasihan nih jama-jama yang di sini nih saya nih kelihatannya mereka juga antesis mau bertanya ya karena jauh-jauh dari cisa ruang mau ke sini mau belajar kalau gitu kita mulai lihat dari lady purse dulu deh dari ibu silahkan Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Ibu Cici Samsia dari Majlis Talim Aruhamma Cisarua mohon izin saya mau bertanya adakah wali Allah yang jatuh pada mertabat yang rendah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak-Ibu sekalian pemirsa TPRI yang dirahmati Allah subhanahuwata'ala ini pertanyaannya sangat mendalam sekali ya kaitan dengan wali Allah wali Allah tuh satu makom kedekatan diri dengan Allah subhanahuwata'ala ya kalau lihat dalam hadis diskusi bahwa mendekatkan diri kepada Allah dengan dua cara sempurnakan yang fardu dengan yang sunnah Hatta wahibbah sampai Allah mencintai enggak ada media yang bisa mendekatkan diri kepada Allah selain daripada apa yang Allah pardukan dan apa yang Allah sunnahkan kepada kita jadi kalau kita ingin menjadi wali Allah kekasih Allah maka jalankan yang fardu sempurnakan yang sunnah maka Hatta wahibbah sampai Allah mencintai hamba itu apabila Allah sudah mencintai hamba itu maka kuntu sam'ahu aku akan menjadi telinganya aku akan menjadi penglihatannya aku akan menjadi tangan dan kakinya bayangkan bapak ibu sekalian panca indera kita digerakkan sepenuhnya oleh Allah itu wali Allah jadi gambaran wali Allah itu irodahnya saja kehendaknya saja sudah sudah dari Allah jadi wali Allah itu yang menunda irodah kehendak dirinya rela mengganti dengan apa yang diinginkan dikehendaki oleh Allah subhanahuwata'ala sehingga seluruh panca inderanya digerakkan oleh Allah nah ini gambaran dari wali Allah subhanahuwata'ala berdasarkan Quran sunnah dan pemahamannya para ulama kemudian kolbunya itu senantiasa dia sudah jatuh cinta kepada Allah maka para ulama supi mengatakan adzikru' mansyurul wilayah zikir itu adalah aymarsumun tanda kewalian waman wapakoli zikri pakon utial mansyur barang siapa yang menjalankan zikirnya kolbunya tuh jikir kepada Allah maka ada disebut dengan zikir sir zikir rahasia zikir di kolbu jadi hatinya itu seperti jantung yang memompak tuh yang memompak ya yang bergerak terus seperti itu nah sehingga jadi hatinya itu seperti jantung yang memompak tidak henti jadi Allah Allah segitu hatinya itu selalu terpaut dengan Allah kerembang Allah itu sudah menjadi kekasihnya nah itulah tanda wali Allah subhanahuwata'ala Hai nah wali Allah itu bisa jatuh martabatnya tidak jadi wali Allah lagi jadi barang siapa yang berhenti zikirnya pakon utial wali Allah itu masih bisa kemungkinan jatuh martabatnya tidak jadi wali Allah lagi jadi barang siapa yang yang berhenti zikirnya pakon ujila anil wilayah barang siapa yang hatinya berhenti dari zikir kepada Allah maka akan diasingkan dari kewaliannya kalian artinya keluar dari wali Allah subhanahuwata'ala nah maka oleh sebab itu hak kita harus semakin menjaga kita harus semakin waro kita harus semakin apik dalam menjalani kehidupan ini jadi hari demi hari kita harus semakin baik Nabi bersabda kalau hari ini lebih baik daripada hari esok itu orang yang beruntung betul Nah kita setiap hari harus berlomba menjadi terbaik menjadi lebih baik lebih baik seperti itu Nah jadi itulah gambaran dari wali Allah subhanahuwata'ala sehingga bisa jatuh kewaliannya keluar dari kewaliannya Allah lemparkan dari wilayah dari kewalian ketika yang bersangkutan dia terjerumus atau jatuh kepada larangan Allah subhanahuwata'ala Masya Allah seh ini ada satu pendapat saya kalau kalau misalkan gini kan manusia itu pada dasarnya adalah dia pasti awal masa adalah orang baik yang hatinya pun baik gitu tetapi ada faktor lingkungan yang mempengaruhi pergaulan bahkan teman-teman dan sebagainya gini saya gimana caranya kita mau nggak mau kadang yang terdekat aja di lingkungan sekolah bahkan mungkin lingkungan pekerjaan atau usaha pasti ada ketemu orang-orang yang mungkin mohon maaf menurut saya belum belum kolbunya kesana gitu ini gimana supaya kita jangan sampai akhirnya ke bawah arus gitu saya Iya masih dalam kitab ada busurukil murid ini bagaimana cara menjaga supaya cahaya Allah itu tidak keluar kembali betul supaya penggerak dan pendorong kolbu yang menjadi tentara kolbu itu tidak hilang dari kolbu kita Nah salah satunya adalah berkumpul dengan orang-orang soleh amin hindari pergaulan dengan orang-orang yang lalai dari Allah nah karena pergaulan ini sangat berpengaruh bagi kepribadian jadi kalau kita bergaul dengan orang-orang soleh maka kita akan terbawa kesolehan amin amin jadi pandailah kita menjaga tapi ingat ketika kita misalnya melihat orang yang banyak dosa janganlah benci Iya betul kita benci kepada dosa tapi jangan benci kepada orang yang berbuat dosa gitu kalau kita benci kepada orang dosa berarti kita sudah ngaku orang soleh terkena penyakit ujub namanya jadi benci kepada dosa tapi jangan membenci kepada orang yang berbuat dosa nabi begitu kasih sayang nabi rohmah kepada orang kapir kepada orang musyrikin beliau begitu mencintainya dengan ahlak yang mulia bergaul dengan ahlak yang mulia sehingga mereka terbuka terketuk mata hatinya masuk ke dalam Islam nah hari ini kadang orang sudah rajin ngaji pagi ya rajin ibadah lihat orang maksiat dia dia mencibirkannya dia menghinanya Iya ya Nah ini adalah lupa Hai seperti sikap seperti itu bahwa dirinya sudah takabur melihat orang yang berbuat maksiat kita merasa ahli ibadah makanya ada pesan dari nabi ditulis oleh dalam kitab Arba in anawawiyah Imam anawi ad-dimaskir rahimahullah dikisahkan dan ada dua orang yang satu mulai dari masa baliknya ahli ibadah ahli ilmu tapi mendekati ajal kematiannya dia tergelincir sampai akhirnya jadi ahli neraka ada satu lagi mulai dari baliknya dia ahli maksiat namanya ahli dalam maksiat segala macam dah ya tapi menjelang akhir hayatnya Allah memberikan hidayah kemudian dia menjadi ahli surga apa dari gambaran hadis nabi ini satu orang yang sudah belajar ibadah jangan memponis diri sebagai ahli surga belum selesai belum final ibarat kedua kesebelasan belum fluid panjang jangan dulu gembira-gembira belum ditiup oleh sang wasit-wasit kita akan akhirnya kematian Hai jadi orang yang gemar maksiat jangan putus asa dengan maksiatnya ada rahmat Allah orang yang sudah belajar ibadah jangan sombong karena belum selesai Hai jangan melihat orang lain yang berbuat maksiat kita membencinya justru kita sayangi betul supaya menjadi hidayah dan petunjuk kepada mereka amin Yoruba Allah bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Maman Suparman dari Majis Ta'lim Arwah Ahmad Cisara Bogor on izin bertanya kepada Syekh Fatur Rahman ya silahkan semua kita tahu ada dua orang malaikat yang familiar ya di telinga kita yang mencatat amal ibadah kita amal ibadah baik dan buruk malaikat Rokib dan malaikat Atid kemudian di samping itu ada malaikat pelindung namanya malaikat Hafazoh yang ingin saya tanyakan adalah seberapa tahu gitu seberapa paham malaikat Hafazoh itu tentang keikhlasan ibadah yang kita lakukan terima kasih seh ya ya baik ya silakan seh baik terima kasih ini pertanyaannya luar biasa ini Bapak-Ibu sekalian dalam diri kita itu ibarat ada dua CCTV wama yalfidu minkolin ilaladaihi rokibun atid tidak ada satu kata yang meluncur relisan kita kecuali malaikat Rokib mencatatnya kalau kata-kata itu buruk dan jahat nah di samping itu ada malaikat hafaldoh namanya malaikat hafaldoh itu malaikat yang mengangkat amal kita ke langit menembus langit 12 sampai ke tujuh itu diangkatnya itu ada mingguan di hari Kamis makanya Nabi berpuasa ketika amal diangkat dia sedang berpuasa Nabi sedang berpuasa nah malaikat hafaldoh ini dia tidak tahu apakah amalnya itu ada riaknya atau tidak yang penting amal itu dibawa saja oleh malaikat hafaldoh sampai ke langit tujuh sana Hai Nah maka malaikat malaikat hafaldoh itu enggak tahu apakah amal sholat ini ikhlas apa tidak atau kena riak tidak tahu dibawa Hai Nah ketika dibawa kehadapan Allah subhanahuwata'ala maka Allah perintahkan Hai hafaldoh lemparkan amal ini ke muka orang yang melakukannya malah maka malaikat hafaldoh kaget malaikat hafaldoh bangga apa yang dibawa itu amal sholat seperti sholat tapi Allah berfirman lemparkan amal ini ke mukanya lalu firman Allah orang yang melakukan amal sholat ini tidak ikhlas karena aku ditolak oleh Allah subhanahuwata'ala artinya malaikat hafaldoh nggak tahu isian dari kolmu yang mengamalkan amal tersebut Allah lah anak aku itu adalah yang mengetahui hal yang gaib Nah jadi ini sungguh luar biasa sampai malaikat hafaldoh nggak tahu ihlas apa tidak kita juga nggak tahu nih orang berbuat baik kepada kita ikhlas apa tidak ya Nah maka Allah lah yang mengetahui ikhlas atau tidaknya ama seseorang ya'lamu hoi natal a'yun wa matuh bisudur Allah mengetahui satu kali hianatnya mata kita melihat apa yang diharamkan dan Allah yang mengetahui apa yang disembunyikan dalam kolbu kita ini ibu-ibu bisa menyembunyikan kolbu kita dari suaminya betul nggak sering apa enggak rahasia ya Allah mengetahui isian kolbu kita maka jagalah kolbu ya terakhir saya boleh nih kesimpulan untuk kita semua silakan ya baik pemirsa TPR yang dirahmati Allah subhanahuwata'ala kita simpulkan pembahasan di pagi hari ini tentang awal perjalanan ibadah kita akan bisa memulai melangkah untuk beribadah kepada Allah dimana Allah dijadikan goal sebagai tujuan teman kita apabila kolbu kita layak dan pantas untuk menerima cahaya Allah jadi tanpa cahaya Allah kita tidak akan bisa bergerak al-anwar matoyal kulubi wal-asor Syekh Ibnu atau ilah as-sakandari mengatakan cahaya Allah itu adalah kendaraan bagi kolbu dan relung batin kita jadi kolbu kita akan bergerak hijrah kepada Allah mencari rindu Allah apabila ada cahayanya tanpa cahaya maka tidak akan bergerak kolbu kita maka oleh sebab itu kita perhatikan bagi setiap diri kita bahwa kolbu kita membutuhkan cahaya Allah yang merupakan tentara-tentara yang batin tentara Allah yang mendorong kepada kita kebaikan maka kita harus memperbanyak ini caranya Bapak Ibu sekalian jangan absen dari majlis ilmu dan zikir kejarlah majlis ilmu dan majlis zikir ilmu membuat tercerahkan pikiran kita dengan bertambahnya ilmu kemudian majlis zikir kolbu kita semakin bersih dan bening dan terkoneksi dengan Allah subhanahuwata'ala tenanglah batin kita kita merasakan kepuasan dalam kolbu kita ibarat makan kita berselera ibadah pun berselera bersemangat lalu Hai pembangkit yang kuat ini pendorong yang kuat ini merupakan Hai Anna pahat Anna patuh karunia anugerah terbesar dalam hidup betapa banyak orang yang yang sudah memasuki usianya 80 tahun 70 tahun tapi belum pernah mendapatkan cahaya dan pembangkit dalam kolbu sehingga dia tidak pernah merasakan manisnya ibadah kepuasan dalam kolbu kita beribadah kepada Allah di saat baca Quran kita tidak bisa memeteskan air mata di saat sujud kolbu kita tidak merasa dekat dengan Allah subhanahuwata'ala itulah gambaran kolbu yang tidak ada cahayanya kemudian yang selanjutnya bagaimana cara menjaga supaya cahaya Allah itu bisa terus menghidupkan kolbu kita dengan dua cara banyaklah berzikir kepada Allah yang kedua banyaklah kita bertapakur tentang makhluk Allah akan tambah kecintaan kita kepada Allah ketika makhluk-makhluk Allah ini menjadikan media dijadikan dalil jadikan ayat menghubungkan kita dengan Allah subhanahuwata'ala Nah inilah mudah-mudahan semakin tercerahkan kolbu kita Amin ya Rabbul Amin Bapak Ibu sekalian sebelum kita mengangkatkan kedua tangan kita kita muhasabah beberapa menit tundukkan kepalanya pejamkan kedua matanya mari kita renungi kehidupan ini kita jangan jalan terus tapi kita tengok ke belakang apa yang kita lakukan selama ini pertanyaan besar kita Hai apa yang ada dalam kolbu kita bersama siapa kolbu kita selama ini waktu terus berjalan tanpa henti itulah yang namanya waktu sementara sebelum kita lahir ke dunia dalam kandungan ibu telah Allah tetapkan ajal kematian kita dan Allah rahasiakan ajal kematian dalam umur kita masing-masing kapan dan dimana ajal kematian akan menjemput kita inilah pertanyaan besar bagi kita Imam Ash-Shafi Rahimullah mengatakan ketika mata hati terbuka maka dia akan menjadikan hari ini adalah persiapan dan pembekalan diri sebab hari esok adalah waktu perjumpaan kita meninggalkan kehidupan dunia ini dia akan terus mengais pun dipundi amal soleh detik demi detik kehidupan dunia ini akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya fiku lam hatin wanapasin adadama wasiahu ilmullah betapa berharganya detik-detik kehidupan dunia ini yang akan menentukan nasib kita selama-lamanya di akhirat periksa bekal kita solat kita apakah sudah husu solat kita apakah sudah benar dengan tuntutan ilmu pikirnya karena itu akan menjadi bekal kita bukan untuk orang lain ibadah kita bukan untuk memuliakan Allah karena Allah sudah maha mulia ibadah kita untuk diri kita kemaksiatan manusia tidak akan pernah menjatuhkan martabat Allah karena Allah maha mulia dosa kita akan berpulang kepada diri kita sendiri jama sekalian apa yang kita ucapkan selama ini tercatat oleh malaikat roki maupun adid di hari kematian nanti catatan itu Allah gantungkan dalam leher kita masing-masing sehingga setiap orang sudah mengetahui apakah menjadi ahli surga atau ahli neraka nabi bersabda istabti kolbak mintalah patwa kepada hatimu hati kita selalu jujur karena hati kita berasa dari tiupan Allah subhanahu wa ta'ala sudah pantaskah sudah layakkah bekal kita untuk pulang kepada Allah inilah pertanyaan mendasar kita karena perjalanan hidup manusia telah kehidupan dunia ini tidak mati begitu saja tapi ada kehidupan berikutnya itulah kehidupan pembalasan Allah subhanahu wa ta'ala kehidupan dunia ini adalah amalun walahisabun tempatnya beramal dan Allah tidak akan menghisap membalas terlebih dahulu sementara akhirat adalah tempatnya hisabun walahamalun tempatnya balasan Allah dan tidak bisa beramal lagi di akhirat mumpung masih ada kesempatan ruh kita belum ditenggorokan ayo kita beramal soleh yang ikhlas angkat kedua tangan kita kita berdoa kepada Allah Allahumma shodhi ala sayyidina Muhammadin Nabi al-Umi wa ala alihi wa sahbihi wa salim Allahumma ja'alna hadina mahdiin garodolina wala mudillin barun rahimun jawadun karim Allahumma abtah alaina putuhal anbiya wal awliya bijudika wa karomika ia arhamar rahimin wahai Tuhan kami ampuni seluruh dosa-dosa kami kami hamba yang bergelimbang dosa dan kemaksiatan dosa yang disengaja maupun dosa yang tidak disengaja dosa yang disemunyikan maupun dosa yang terang-terangan dosa yang kami lakukan mulai dari balik sampai siang hari ini Ya Rob ampuni dosa kedua orang tua kami baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia dan ada di antara kami orang tua yang tidak bisa ditatap lagi wajahnya yang sudah ke alam barja Ya Rob jadikan alam kuburnya raudotun min rialdil jannah taman-taman surga yang membahagiakan mereka ya gonio agnina bifadlika amman siwak wahidrat yang maha kaya cukupkanlah rezeki bagi kami engkau bukakan keberkahan pintu langit dan pintu bumi Ya Rob hidupkan hati kami selama-lamanya dengan hati yang selesikir kepadamu supaya kami bisa memanfaatkan detik-detik kehidupan dunia ini untuk mengais pundi-pundi amal soleh yang ikhlas atas namanya Ya Rob dihari kematian nanti kematian lah waktu yang telah engkau tetapkan jadikan kematian kami kematian husnul khotimah mampu kan lisan ini mengucapkan kalimah taibah kalimah la ilaha illallah Ya Rob jauhkan kematian kami nanti dari kematian suul khotimah amin Rabbana hablana min azwajina wadurriyatina kurrata'ayun waja'alna lilmuttaqina imamah Rabbana atina fi dunia hasanah wafil akhirati hasanah wakina azaban nar Ya Rob dihari kebangkitan nanti bangkitkan kami dari kubur menuju mahsyar tepat dibuah benda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Ya Rob dihari pengadilan nanti mulut di kunci tangan berbicara kaki memberikan kesaksian jatuhkan ponis kami menjadi penghuni di surga kumpulkan kami di surga firdaus beserta nabi kami tercinta guru-guru kami tercinta subhanarobika robbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi robbil alamin um o o o o o o o o Terima kasih.